Misi meraih poin penuh diusung pasukan Maung Bandung dalam laga melawan Dewa United, di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin 20 Maret. Persib Bandung yang kini berada di urutan ketiga dengan koleksi 53 poin, kemenangan akan membuat Persib kembali ke posisi kedua, mendongkel Persija, yang kini menempati posisi runner up classman sementara, di bawah PSM Makassar. PSM hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjadi kampiun. Tambahan tiga poin akan membuat tim asuhan Bernardo Tavares tak mungkin lagi terkejar, sekalipun masih tersisa sejumlah laga sebelum musim ini berakhir, pelatih Persib, Luis Mia mengatakan, kali ini timnya memiliki waktu persiapan yang relatif ideal. Kami memiliki waktu sepekan untuk mempersiapkan tim. Kami dan semua pemain dalam kondisi siap dan melakukan pekerjaan yang baik sejauh ini, ujarnya dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Minggu 19 Maret, Mia berharap para pemainnya mampu mengulang penampilan terbaiknya, seperti yang ditunjukkan pada babak kedua penampilan mereka saat melawan Persebaya Surabaya, pekan lalu. Saat itu para pemainnya mampu menampilkan permainan yang luar biasa. Bukan saja agresif dan kuat dalam pressing, tapi juga sangat kompak, saya ingin para pemain bisa menunjukkan penampilan seperti itu di sisa enam pertandingan selanjutnya. Saya ingin semua fokus dan berjuang secara maksimal juga menikmati setiap laga di sisa kompetisi musim ini. Itulah yang saya ingin lihat mulai dari pertandingan nanti, ujarnya, Mia mengatakan, Dewa United sudah banyak mengalami perubahan positif sejak hadirnya pelatih baru, menurutnya, Dewa United saat ini mampu mengubah style of play yang mereka tampilkan di putaran pertama lalu. Dewa United juga lebih banyak melakukan penguasaan bola, dan kuat dalam membangun serangan. Hal itu pun ditunjang dengan kualitas para pemainnya yang punya kecepatan, terutama di sektor sayap. Meski demikian, tegas Mia, timnya tak gentar dengan perkembangan tersebut. Sepekan ini, timnya sudah mempelajari dan mencoba mengantisipasinya, intinya, jangan sampai mereka terlalu nyaman dalam mengembangkan permainan. Dengan persiapan yang sudah kami lakukan, harapannya, kami bisa mengulang keberhasilan meraih kemenangan demi kemenangan seperti di laga-laga sebelumnya, katanya, terkait pemanggilan sejumlah pemainnya ke tim nasional di saat timnya akan menghadapi sejumlah laga krusial di akhir kompetisi, Mia mengaku bukan kapasitasnya untuk menentukan apakah pemain harus berada dengan mereka lebih dulu, atau berangkat ke tim nas. Fokus saya sekarang adalah berusaha mempersiapkan tim dari pertandingan ke pertandingan selanjutnya, terutama di pertandingan nanti melawan Dewa United. Katanya, hal senada disampaikan Fred Sebutuan, gelandang lincah Persib Bandung. Ia mengatakan dengan persiapan yang mereka lakukan sejauh ini, ia yakin bisa mempersembahkan yang terbaik, semua pemain sangat siap. Seperti kata pelatih, kami sudah bekerja keras mempersiapkan diri selama tujuh hari ini. Pelatih juga meminta kami agar tetap fokus pada pertandingan nanti, juga sisa laga lainnya, dan tidak memikirkan pertandingan di luar itu. Karena bagi kami setiap pertandingan adalah final, ujarnya, Fred menambahkan, pelatih juga meminta agar seluruh pemain kembali menunjukkan penampilan seperti yang mereka tunjukkan pada babak kedua saat melawan Persebaya, pekan lalu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!